Halo teman-teman saya, selamat datang kembali kembali Gue sekarang mau bikin reaction tentang permasalahan, bukan permasalahan sih Mungkin perdebatan sih lebih, perdebatan Yang lagi booming sekarang di dunia musik Di antara Metalhead sama band Fish Jadi ceritanya mereka ini, si band Fish ini diwawancara di salah satu channel Diwawancara terus ada menyinggung musik metal Dan ini sekarang lagi naik beritanya, terus lagi booming juga Buat lebih jelasnya, kita tonton aja videonya Soalnya gue juga belum nonton wawancaranya yang full Gue cuma nonton sepotong doang Jadi sekarang gue mau nonton videonya yang full Oke, jadi ini videonya Ini sebenarnya videonya ini udah dari tahun 2018 Udah setahun lebih lah Udah setahun lebih beritanya, cuman Gak tau kenapa dan gak tau siapa yang naikin beritanya Bisa jadi seramai ini Kita tonton aja dulu Yang pertama dari kata Fish itu sendiri kan artinya perayaan ya Atau Semarak, Pesta Ya kurang lebih artinya itu Mungkin gak ada terjemahan persisnya dalam bahasa Indonesia Namun kenapa kami memilih nama itu Karena yang pertama dalam proses berkarya Kami suka mengajak orang lain Jadi ya gak pengen semuanya dikerjain dan dikeroyakin berlima sendiri aja Bisa dilihat di album pertama banyak kolaborator Dan kalau kami manggung kami juga suka bawa musisi lain Dan yang kedua perihal perayaan itu sendiri ya Kami menganggap musik-musik kami itu ya perayaan Suatu perayaan atas tragedi Perayaan atas kemenangan, perayaan atas hal apapun Kenapa ada titik di depan F nya Ada dua sih Jawaban pragmatis yang pertama perihal SEO Untuk membedakan kami dengan berbagai band lain Yang mungkin namanya sama di luar sana Dan yang kedua perihal detail Jadi kami bisa tahu media mana Atau siapapun yang menulis atau Nge-mention Peace di internet Atau secara cetak Siapapun kamu bisa lihat Mana yang memang mengikuti dari awal Mana yang memperhatikan realisan pers Mana yang memang tahu kalau Seharusnya ada titik di depan F dari Peace Itu sendiri Kalau gue pribadi setuju Waktu itu Nina Simon pernah bilang Tujuan utama atau tugas atau fungsi utama dari seniman adalah Untuk merefleksikan waktu dan masa di tempat dia hidup Jadi kalau seniman Karya yang tidak merefleksikan apapun Terutama mungkin dalam konteks musik ya Mungkin buat gue dia hanya menjadi seorang entertainer Untuk menjadi seorang seniman lo harus merefleksikan waktu Dan disini kami sebagai Peace hanya merefleksikan waktu Kalau dibilang menjadi relevan atau tidak Bagaimana musik itu mengubah Atau menjadi bagian dari perubahan Mengubah masyarakat dan sebaliknya Lagi-lagi kembali ke bagaimana Audiens atau pendengar melihatnya sih Karena Kami gak bisa mungkirin kalau Pada akhirnya Iya kan ya banyak ya Akhir-akhir ini kayak Karya-karya kita Direferensikan dalam segala macam statement Atau kejadian Yang terjadilah secara nasional beberapa bulan kebelakang ini Secara sonic berbeda dengan materi-materi kami sebelumnya Mungkin karena penulisannya juga reaktif Jadi Kami ingat persis waktu itu Bom Surabaya kejadian 13-14 Bulan apa ya? Puasa? Juli Pokoknya tanggal 13-14 Itu kejadian tanggal 15 Kebetulan memang kami ada jadwal untuk ngumpul-ngumpul rapat internal Dan sebagai manusia yang waras Kami geram dengan keadaan Pokoknya itu dari Adnan idenya Bikin lagu satu aja Gue kayak ngomong gue kesel banget Terus semuanya setuju Akhirnya idenya berkembang Jadi yaudah kalau gitu kita bikin dua lagu aja Ide ini gue bawa pulang ke studio Malam itu lahirnya 6 lagu Dari yang tadi ya bom Surabaya itu Jadi satu-satunya hal yang dibicarakan Itu hanya jadi trigger untuk segala macam Insiden atau kejadian lain Yang kami bicarakan dalam materi ini Dan kenapa secara sonic berbeda Karena ya mungkin ada proses pendewasan juga secara bermusik Tapi yang paling penting Yang kami semua berlima sepakat juga Adalah Nggak selamanya kemarahan itu harus disuarakan Dengan distorsi gitar atau dengan suara teriak-teriak Karena buat kami Ini misalnya contohnya Peradaban itu jauh lebih keras dari lagu mental Mana pun yang pernah kami dengar Karena di saat kami menulis itu Geramnya sampai ke bass Kita udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi Jadi ini Dan itu yang keluar Kata-kata itu Yang disorotin Dan diambil sama metalhead Metalhead di Indonesia Yang bikin Para metalhead itu Nggak terima Menurut gue pribadi juga Nggak terima sih Kalau dibilang musiknya dia itu lebih keras Dibandingin Lagu-lagu metal lain Yang pernah mereka Gue nggak tahu nih Dia dengar lagu metalnya yang mana sih Kalau dibilang dari segi musik Gue udah sempet dengar Lagu mereka yang peradaban ini Nggak keras-keras banget lah Kalau dibanding musik metal ya jauh lah Terus kalau dari segi lirik Ya elap tuh Jauh Dibandingin Musisi-musisi lain Lebih keras lirik-lirik dari Band-band kayak Marjinal Itu lebih keras bro Lebih keras Liriknya Lo nggak bisa bila musik lo Lebih keras Nggak bisa Kocak lo kocak Karena gue kemarin abis nonton jamret Gue jamret kali ya Kenapa dong? Karena mereka lucu Terusnya Mereka menghibur Tidak aja sih Dia nonton jamret aja ya Dia ketawain Itu dia jawab Jamret Sambil ketawa Lu bayangin Dia bilang abis nonton jamret Terus karena lucu Kocak lo kocak Jadi dia nonton jamret itu karena lucu Bukan dari Segi musiknya Sambil diketawain Dia komentar jamret tuh Sambil diketawain Gue nggak ngerti Dia beneran waras apa nggak sih Lucu sih Maksudnya Bener mungkin ya Kalau secara semangat Kalau dibilang jamret gitu Tadi kata Adnan Jamret ini satu band yang bisa Bikin lagu selamat ulang tahun Tapi bikin lagu Surti dan Tejo Kayak nggak ada benang merahnya gitu Cuman kayak kesana mereka Manggung di panggung besar Ribuan penonton Natural aja Apapun yang mereka bawakan Itu yang tadi sama Ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya Ya melawan sistem gitu Nggak hard rock tuh Nggak harus gini Nggak harus gitu Nggak ada stereotipe ya Dipecahannya stereotipe ya Dan itu yang bikin Kalau saya nonton jamret Kayak terhibur gitu Bisa ya gini Ini compang-camping Cuman jamret Kalau gue mungkin lebih Banyak orang-orang Lawas kali ya Karena gue Agak suka diging-diging yang tua-tua Gitu Kayak gue mungkin ngefans sama Aka Yang kayak Tahun itu Teatrical rock gitu Buat gue tuh kayak Rock tuh festival jaman dulu Terus Dia mainin teatrical di panggung gitu Bawa-bawa peti mati itu Gila sih kayak Experiencenya dapet banget Pada saat itu Dan semua orang kayaknya Pada saat itu nantang gitu Karena rock pada saat itu Festival banget gitu Yang skill, technical gitu Gue paling suka Dari spiritnya band lokal itu Spiritnya Slang Karena kalau Slang itu Menurut gue Dia salah satu band yang mampu Membangun community yang Apa Cukup besar dan Cukup menggerakkan Dengan lagu-lagunya dia Sehingga Dimanapun Slang itu Tampil Mau bawain lagu apapun Entah itu berbawa politik Ataupun Sekedar yang Yang cinta-cinta pun Semuanya tuh ikut gitu Dan gue rasa Slang Salah satu breakthrough Di musik Indonesia Pada saat itu Kalau gue terakhir paling Yang Maha Farid Steffi sih Entah kenapa Dia kalau bikin lirik Dari 2000 Setelah Jennie menjadi festivalist Itu masih relate sama gue sih Jadi ya Itu jadi panutan hidup gue aja Maksudnya lirik-lirik dia Jadi ya Yaudahlah Karena Jalan Yang apa Yaudahlah itulah Untuk VN Steffi Makasih ya Itu dia Ngedoling Steffi Udah segitu dong Jadi ternyata Yang bikin rame itu Emang sepotong kalimat Yang dia bilang Lagu peradaban Lebih keras Ketimbang lagu metal Mana pun yang Pernah mereka denger Jadi sebenernya Statement itu Yang bikin Beberapa Bukan beberapa sih Hampir semua lah Hampir semua Metal head-metal head Indonesia itu Enggak terima Enggak terima Kalau gue pribadi sih Kalau cuman Mendengar sepotong doang Emang seling Emang seling Kalau ditonton Lebih lengkap sih Sebenernya Enggak Enggak salah-salah banget Sebenernya Enggak salah-salah banget Mereka itu Cuman Pengen Memuji Hasil karya mereka Si lagu peradaban ini Cuman Salahnya Salahnya Ya itu Salahnya mereka Nyenggol Metal 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 head Jadi Kesenggol Ya lu tau sendiri Anak-anak metal kan Keras-keras bro Lu gak bisa Nyenggol-nyenggol gitu Jadi Maksud gue Buat musisi-musisi Ya berkarya lah Berkarya Silahkan berkarya Tapi asalkan Jangan nyenggol Jangan ngerendahin Genre musik lain Bukan cuman metal Lu gak boleh Nyenggol-nyenggol musik Apa kayak dangdut kayak Atau apa kayak Itu Fatal Itu fatal Dan Yang gue tau Kemaren Itu mereka udah bikin Video Klarifikasi Itu tanda nya berarti mereka salah Itu berarti mereka salah Gak tau mungkin Kebanyakan kali Kurang-kurangin lah Kurang-kurangin Semoga Bisa jadi pelajaran Buat mereka sendiri Dan buat yang lain juga Buat yang lain juga Semoga bisa jadi pelajaran Kalo menurut gue pribadi Sebagai Salah satu Pecinta musik Metal Dia bikin klarifikasi Minta maaf Terus Kalo dibilang gue maafin Ya Apa ya Sebenernya gak ada yang perlu Dimaafin sih Wajar-wajar aja sih Kalo dia pengen Songong gitu Ya Songong aja sekalian Bener kata Stepi Stepi Dead Squad Kalo mau songong Songong aja sekalian Jadi jangan Jangan minta Maaf Jangan bikin klarifikasi Jadi lu Keliatan lemah Di hadapan Fans lu sendiri Mungkin lu bisa nyontoh Si PW Gaskin PW Gaskin PW Gaskin itu dulu Ada beberapa Konser mereka yang Cepet di Lemparin Lemparin Atau penonton Yang gak suka Mereka Itu wajar Kalo lu ngerasa Diri lu rebel Itu wajar 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 Jadi Kalo lu Songong begitu Terus masih Takut Dan minta maaf Lu belum keras Lu belum keras Itu ternyata lu masih Masih cupu Masih cupu Oke Brother Sekian dulu Video dari gua Jangan lupa Like Comment dan Subscribe Karena itu gratis Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye